Konflik antar lakon pada sinetron Preman Pension 5 makin melebar, bahkan telah bergeser dari penyebab awalnya. Willy akhirnya mengontak Cecep, selain minta tolong posisi dirinya yang sedang dikejar-kejar anak buah Darman, juga ingin mencari solusi terkait hutang hubun yang menjadi tanggungan Willy kepada Sylvia. Cecep sendiri telah mengetahui apa yang sedang dialami Willy dari Ujang. Secara kebetulan Ujang mengetahui masalah Willy langsung dari Sylvia yang tengah menggunakan jasa Darman untuk menagih hutang kepada Willy. Ujang menjadi lebih peduli terhadap masalah hutang tersebut karena Sylvia berjanji akan menambah investasi usaha ke Cimpring Family Kangmus jika uang dari Willy sebesar 30 juta rupiah bisa terbayar. Obrolan Sylvia dengan sahabatnya, Serina yang menjadi marketing bisnis ke Cimpring Kangmus, terdengar langsung oleh Ujang. Saat Willy menghubungi Cecep, jarak antara Willy dengan Sylvia sebenarnya sudah sangat dekat. Apalagi Cecep sebelumnya juga sempat membicarakan masalah yang dialami mantan anak buahnya saat di terminal kepada Ujang. Di sisi lain, Tony mulai menebarkan rayuan untuk menghimpun kekuatan teman-teman lamanya. Baik yang masih bekerja dengan bubun di terminal maupun juga dengan Willy Cez. Tony sendiri sudah mengakui bahwa penyebab pecahnya anak-anak terminal diakibatkan bubun yang ingin tampil gaya dengan membeli sepeda motor ilegal. Gara-gara bubun ingin sepeda motor, Willy sampai harus berhutang kepada Sylvia. Namun bubun tidak mau tanggung jawab membayar hutang itu ke Sylvia dan kini malah menjadi tanggungan Willy. Bubun sendiri mulai memanen apa yang telah ditanamnya. Kini ia berada dalam ancaman Darman yang selalu minta jatah setiap saat kepada bubun. Masalah kembali muncul saat bubun menggunakan uang jatah Darman untuk membeli sepeda motor. Kini bubun berhadapan dengan Darman yang telah menginstruksikan agar anak buahnya memberi pelajaran kepada bubun. Bubun dalam ancaman anak buah Darman yang berhasil memancing bubun keluar dari terminal. Akibat ulahnya, juga kepintaran Tony mempengaruhi kelompok preman terminal lainnya, membuat bubun makin tidak disukai oleh anak buahnya. Bahkan Tony juga merencanakan menggabungkan teman-temannya yang masih di terminal, termasuk membuka kemungkinan bergabung dengan kelompok Willy. Tony sendiri mulai mencoba mendekati Cecep melalui saudaranya. Tony juga bakal bertemu dengan Willy melalui Cecep. Posisi Darman juga terancam dengan kembali masuknya Cecep dalam kancah konflik antar preman itu. Sementara itu, bos Saeb kini telah memperoleh anak buah baru hasil rekrutmen baru. Ia meminta dua perempuan yang menjadi anak buahnya untuk meningkatkan ritme mencopetnya di angkor. Terima kasih telah menonton!